Perkenalkan nama saya Kosim, ketua kelompok petani semangka daerah Bongo Sekulon yang beranggotakan 10 perbedaan antara penggunaan day grow dengan yang tidak menggunakan day grow itu terlihat dari pertama daun, daun lebar, hijau dan tidak terserang penyakit kuning atau disebut oleh petani kresek itu dari segi daun, kemudian dari segi buah besarnya rata dan bobotnya berat dibandingkan dengan yang tidak memakai day grow untuk membuktikan bahwa penggunaan day grow itu sangat terlihat perbedaannya dari segi bobot maka saya akan mencoba menimbang nah untuk ini sampel sekitar 12-13 kiloan ini yang menggunakan day grow ini tidak menggunakan day grow dari daun juga terlihat perbedaan kuning-kuning kemudian bercak hitam ini terlihat kemudian tekstur buah semangka tidak sempurna baik dari segi batik kemudian kulit juga tidak halus ini yang tidak menggunakan day grow dan bobotnya rata-rata hanya 9 kilo cukup pak kita akan buktikan nanti di belah kita perbandingkan mengenai rasa dan juga warna merahnya yang ini yang mana ini pak ini yang tidak pakai ini yang tidak pakai day grow di sebelah timur ini tidak pakai day grow ini yang tidak memakai day grow kita buka yang pakai ini yang menggunakan day grow dan ini yang tidak perbedaannya di tengah itu teksturnya masih ada putih kalau ini full penuh semuanya merah sekarang ambil sedikit pak boleh dicoba pak nah ini bapak-bapak disini semua saya minta coba ngerasain yang tidak pakai day grow dulu pak ya yang ini ya iya iya ada yang buak bagi sejau misalkan jauh kejauh esamu yang buat asan saya buat asan saya buat asan lagi saya saya tahun lalu pun pakai day grow tuh ee oi kada rio kada rio ini yang akan teman ini ini makan dicobaan kayaknya iya anun kenya iya kalau ngomong juga kurang maris belum nanti pak udah nah coba sekarang bongkar yang pakai day grow sekarang potong semangka yang pakai day grow ini yang tidak lagi di coba dicicipi dan sekarang yang menggunakan day grow silahkan silahkan dunda dundaan no masak berarti manisnya berarti manis pak perbedaannya gemes dan yang tidak memakai daigro itu manis pak, manis ada keras terasa di tenggorokan sama lemas kemudian kasar kalau yang menggunakan halus dan manisnya mantap hasil akhir menggunakan daigro itu pertama dari segi daun hijau dan bertahan lama hijaunya sampai buah matang kemudian dari buah bobot bagus serat atau batik kalau di istilah di petani itu batik semangka bagus kemudian dari segi rasa manisnya mantap saya simpulkan penggunaan daigro untuk semangka di kelompok petani saya daigro oke jadi kesimpulannya daigro satu dekat oke 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 Terima kasih.